Saya besok enggak pulang kalau enggak bawa dua orang dengan gangguan jiwa. Jadi minimal dan wajib hukumnya di rumah saya ada lima orang dengan gangguan jiwa. Jadi pokoknya kalau enggak klop lima, saya enggak akan pulang. Tolong saya jangan ditanya mau kemana dan nama saya siapa. Dan itu saya paksain sampai ada hal, apa ya, mungkin di luar nalar lah. Coba lah samain ya. Kalau ada orang dengan gangguan jiwa, samain tes saya. Sampai dateng, samain kasih makan, samain bahkan nasi bungkus, air minum, samain tungguin. Setengah jam nantilah dia diem. Perubah total. Karena orang dengan gangguan jiwa juga manusia punya perasaan dan hati. Kata orang kalau mau buat baik ya, berbuat baik, nolong orang, itu enggak perlu nunggu jadi presiden dulu. Enggak perlu nunggu jadi pejabat dulu, enggak perlu kaya dulu kalau mau nyumbang, kalau mau sedekah. Pokoknya kalau mau bermanfaat buat orang lain, enggak perlu sukses dulu ya. Gimana Pak kabar, Pak? Baik ya, Pak? Baik ya, Alhamdulillah. Suaranya agak serah. Agak serah. Kenapa Pak senang, Pak? Ini saya pikir suara aslinya. Suara aslinya lebih bagus lagi. Selanjutnya kenapa capek? Iya. Habis dari mana aja sih? Alhamdulillah sering diundang untuk ke sekolah-sekolah. Terus terakhir, pas piket malam kemarin, sampai pagi. Jadi, masyarakat kita himpuh agar pulang lebih cepat. Jadi jangan sampai nanti jam-jam kecil, jam 1, jam 2, malah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi, kami biar kepolisian, patrolinya semakin ditingkatkan. Ya, apalagi kalau malam minggu itu, Pak polisinya udah nggak tidur itu. Ya, jadi kita mengimbau gimana caranya tidak ada perkelahian. Khususnya di daerah Lamungan. Oh. Ya, umumnya di Jawa Timur lah. Saya tuh kasih tau kan sama teman-teman beberapa hari atau beberapa minggu lalu, itu loh, onok polisi viral Pedota Solole. Saya bilang, siapa namanya? Nggak ngerti, pokoknya polisi Pedota Solole gitu. Itu gimana Pak ceritanya, Pak Pedota Solole? Ya, jadi gini. Alhamdulillah dalam 7 tahun ini, 7 tahun ini kami mendirikan sebuah yayasan. Yang namanya yayasan itu berkas bersinar abadi. Berkas itu berbagi dengan ikhlas. Oh, singkatan. Ya. Nah, terus Alhamdulillah per hari ini kami diamanai oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk merawat, untuk membimbing hampir 221 pasien laki perempuan, orang dengan gangguan jiwa, orang terlantar, anak-anak pang yang tinggal satu atap dengan kami. Kemarin terakhir kita menemukan Pak Soni. Oh, Soni Pedota Solole ya itu. Pak Soni Pedot itu. Itu ketemunya di mana sih sama Pak Soni itu? Itu ketemunya di Pasar Babat. Nah, Pasar Babat itu kan dulu kan kami berdinas di Polsek Babat. Hari-hari ketemu Pak Soni. Oh, sebelumnya udah sering ngeliat Pak Soni ini ya? Nah, tapi kemarin kok Pak Soni saya liat gak pake baju. Nah, saya ajak makan. Begitu saya ajak makan, tau-tau kontennya viral. Nah, viralnya karena pedot tadi. Lah, saya memaknai pedot bagus mas. Ini menjelang pemilu. Pemilu harus damai. Pedot, jadi istilah pedot itu jangan sebarkan hoax, jangan sebarkan kebencian. Jadi diambil aja bagusnya. Pedot, nah. Jadi pedot hal-hal yang tidak baik. Asolole-nya? Saya gak tau, Pak Soni. Asolole itu dari bacanya Pak Soni. Oh, iya. Iya, tadi Anda bilang juga bikin yayasan. Iya. Udah lama ya Pak yayasannya? Yayasan udah hampir masuk tahun ke-7. Tahun ke-7? Iya. Itu awalnya gimana Pak bikin yayasan, Pak? Jadi gini. Awalnya saya dulu dinais di Polda Kalimantan Timur. Oke. Terus saya pindah tugas di Jawa Timur. Di Lamongan. Karena Lamongan itu tanah kelahiran saya. Oke. Saya harus bisa bermanfaat untuk warga Lamongan. Jadi saya pamit ke istri. Saya manggilnya istri, panggil kesayangan Dik. Dik, kita sudah gak cuti lagi. Jadi gimana kalau kita ini melakukan hal yang baik di Lamongan di kota sendiri. Begitu saya di Polsek Bapak, saya ditugaskan oleh pimpinan sebagai anggota Pabin Kamtip Mas. Anggota Pabin Kamtip Mas itu polisi yang harus hadir di tengah-tengah masyarakat. Iya. Dan itu ada tunjangannya uang saku. Berapa tuh? Kalau kurang lebih berapa ya? Satu juta berapa dulu. Dan dari uang itu, saya pamit lagi ke istri. Gimana kalau caranya uang ini saya pakai untuk kegiatan sosial. Dan saya juga sebagai apa ya dulu ya. Kalau gak salah, seorang pintara yang duduki jabatan perwira. Dan itu ada tunjangannya. Jadi itu semuanya saya pakai untuk kegiatan sosial. Di saat pertama kali saya menerima itu, saya ditugaskan di sebuah kelurahan, kelurahan Banara namanya. Kecamatan Babat. Saya melihat seorang sebatangkara. Seorang pemulung. Nenek-nenek. Pas saya menerima uang itu, jadi saya bangunkan rumah. Namun cuma dapat kasur, dinding dari triplek sama seng untuk atapnya. Dan Alhamdulillah apresiasi besar diberikan pimpinan kepada kami. Kami di support. Dan Alhamdulillah selama kami jadi Babin Kam Timmas, hampir 25 rumah yang bisa kita laksanakan. Yang dibetulin. Bukan dibetulin. Kalau dibetulin itu kan. Kita pedah, betul-betul kita rob. Oh, dibangunkan rumah lagi. Terus kita buat perpustakaan di situ. Nah, lama-kelamaan, lama-kelamaan saya menemukan orang dengan gangguan jiwa. Nah, kalau menemukan orang dengan gangguan jiwa kan gak mungkin saya taruh di kelurahan. Gak mungkin juga saya taruh di polsek. Akhirnya saya taruh mas di rumah. Di rumah pak? Di rumah. Istri gak? Pada saat itu marah. Gak protes? Marah. Marah. Iya. Karena kan mesti teriak-teriak. Setelah saya bawa ke rumah, saya posting di Facebook dulu. Saya dulu belum punya. Ya belum Youtube, belum ini lah. Baru Facebook aja. Itu ketemu. Ketemu dengan keluarganya. Semakin senang. Begitu ketemu keluarganya senang nih. Akhirnya keterusan. Setiap hari pulang saya pasti bawa orang dengan gangguan jiwa. Setiap hari. Apa sih pak yang bikin agih pak? Ketagihan itu kalau memang mereka ketemu. Dan itu pada saat itu kita belum bisa melakukan perawatan. Jadi kita cuma bisa ngasih makan. Mandiin. Itu saja. Saya ngerawat orang dengan gangguan jiwa setiap hari. Minimal lima. Lima orang ini kalau misalkan sehari ini ketemu. Dua. Saya besok gak pulang kalau gak bawa dua orang dengan gangguan jiwa. Jadi minimal dan wajib hukumnya. Di rumah saya ada lima orang dengan gangguan jiwa. Itu sama yang cari. Saya ngeri. Keliling lamungan. Keliling lamungan. Jadi pokoknya kalau gak klop lima. Saya gak akan pulang. Istri saya ngamuk. Wah. Nah. Ngamuknya gini. Saya kan dinas. Jadi kalau saya dinas. Yang ngawasin siapa? Iya. Yang ngawasin istri saya. Terus gimana keselamatan anak-anak saya. Akhirnya. Dari lima ini kan sering ketemu-ketemu. Masalah muncul. Di saat lima itu. Gak ketemu keluarganya. Dan kabur masuk ke rumah tetangga-tetangga saya. Komplen lah tetangga. Ya. Nah begitu komplen. Saya minta tolong nih ke teman-teman. Siapa yang mau. Jangan jagain. Semalam. Ya semalam. Jadi setiap hari ada yang jaga. Karena kita punya yayasan. Teman-teman. Wah teman-teman yayasan keren. Masalah muncul di saat. UDGJ itu pot rumahnya. Tetangga hilang. Pecawa. Itu sudah. Daripada nanti saya dilaporkan. Akhirnya saya bawa berubat ke. Rumah Sakit Negeri. Di Malang. Oh. Saya kira orang dengan gangguan jiwa. Itu semuanya dirawat dan ditampung. Ya. Namun kenyataannya di sana. Pasien yang saya bawa. Gak diterima. Dengan alasan tidak memiliki KTP. Gak punya KTP? Ya. Terus itu. Ya kalau saya pikir sih. Orang ODGJ. Apa punya KTP? Gitu kan. Pemikirannya Samen kan sama dengan saya. Ya. Mohon maaf. Mohon maaf. Sekali lagi saya mohon maaf. Kalau seumpama. Kita gak niat ngindir siapa-siapa enggak. Ya. Pada saat itu saya bawa pasien itu. Setahu saya. Kalau rumah sakit negeri. Itu kalau kita antar ke sana pasti diterima. Ternyata kenyataannya enggak. Harus punya KTP. Setelah itu saya bawa pulang. Dan kalau saya bawa pulang. Berarti di rumah gak ada solusi. Pasti rame-rame lagi. Akhirnya saya ditawarin teman. Untuk dimasukkan ke sebuah yayasan. Yang mana kita harus berbayar. Setiap bulannya 3 juta setengah. Setiap kali ketemu saya pasien. Saya antar ke yayasan tersebut di Malang. Sampai mentok itu per bulan hampir 75 juta. Setiap bulan. Pada saat saya membayar 75 juta. Istri saya protes. Ini YouTube-nya udah gede ya? Oh belum. Waktu itu belum ya? Belum gak ada. Jadi kita patungan sama teman-teman patungan. Kalau sudah YouTube-nya besar ya. Enggak mikir. Enggak mikir. Begitu tagian. Itu sampai nunggak. Bener nih. Sampai nunggak saya ditelpon. Pak kok belum dibayar. Sudah. Gimana caranya. Istri saya protes. Mas. Uang 75 juta kalau dipakai bedakku. Aku ayu loh. Bener. Ya. Itu belum kegiatan yang lain. Jadi istri saya bilang. Saya juga kepingin kayak ibu-ibu yang lain. Catik segala macem. Pandemi datang. Begitu pandemi datang. Wah kegiatan sosial kita harus berjalan mas. Jadi kegiatan-kegiatan kita. Maksudnya kegiatan di AESA kita. Yang di AESA juga. Udegijinya banyak. Terus kita juga ada ojek. Namanya ojek gratis. Itu kita singkat dengan okus. Okus itu ojek gratis dan uang saku. Perhari ini aktif. Ada di enam kecamatan di Kabupaten Lamongan. Ya. Dan itu tugasnya kami serahkan kepada ibu bapak guru. Jadi ibu bapak guru yang honorer. Mohon maaf. Mohon maaf. Honorer itu gajinya kasihan mas. Jadi sengaja kami fasilitasi satu sepeda. Namun kita kasih tugas. Bapak ibu guru itu. Ngan terjemput adik-adik. Muridnya. Yang defable. Yatim dan piatu. Dan alhamdulillah berjalan sampai sekarang. Kami juga ada kegiatan yang namanya amplop senyum. Amplop senyum itu. Awalnya itu hanya 10 ribu. Sampai sekarang bisa per satu amplop 300 ribu. Jadi itu dari donatur dibagikan atau? Ya. Awalnya dari donatur. Begitu kena pandemi. Berhenti stop. Terus saya bikin konten Youtube Purnomo Belajar Baik itu. Makanya alhamdulillah sekarang kita bisa mandiri. Kita bisa mandiri. Jadi kita gak berharap dari donatur. Namun banyak donatur yang mendukung kegiatan kami banyak. Kita balik lagi tadi soal yang tadi merawat ODGJ. Sebenarnya apa sih Pak menjadi titik balik? Bapak tuh bisa merawat ODGJ lagi. Dan melakukan itu semua kan pulang dari Kalimantan tuh. Tiba-tiba ayo kita berbuat baik. Apa tuh? Yang pertama saya mohon maaf manusia itu ada sisi gelapnya. Saya dulu sering melakukan hal-hal yang kurang baik. Saya melakukan hal yang mungkin bisa dianggap salah dan ya tidak baik. Nah akhirnya saya pulang. Saya pas mau berangkat di Nes itu tanpa sengaja saya ngeliat uban di hidung. Waduh kok ada uban warna putih ya saat itu. Berarti usia saya sudah, kalau menurut saya mohon maaf usia saya berarti sudah waktunya untuk berbenah. Bener-bener pas saya ngeliat uban di hidung itu langsung saya ciut mas. Wah ini berarti sudah waktunya saya harus berubah. Nah pas ketemu uban di hidung itu tadi, saya pas posisinya Dinesnya di daerah saya sendiri, di Bapin Kam Timmas, saya bikinlah kegiatan-kegiatan sosial. Pada awalnya, saya yang bikin kegiatan sosial itu kami namanya Mbak Bat Peduli. Karena saya Dinesnya di Mbak Bat. Namun banyak teman-teman bilang, Pak jangan bikin nama Mbak Bat Peduli, kenapa? Karena kalau manfaatnya bisa besar, kenapa kok hanya nama kota Mbak Bat aja? Betul. Terus pada saat itu anak-anak muda yang saya ajak, saya rangkul anak-anak muda. Ada gosip, ada fitnah yang gak karu-karuan ke saya. Apa itu? Yang uang donasinya gak nyampe lah. Nah kan gitu. Makanya saya berpikir dan bisa kami sampaikan bahwasannya, apapun hidup kalau memang kita ini bener-bener bisa ikhlas, Allah akan siapkan hal yang lebih luar biasa. Mbak Bat Peduli itu lingkup kecamatan. Dengan adanya fitnah itu, saya ajak tuh pengurusnya, datang ke salah satu orang yang menerima donasi. Kita pilih aja. Kita pilih aja. Oke, kemana jenengan? Misalkan ke si A tukang becak. Kita cek, dapat donasinya online maksudnya. Donasi titipan dapat berapa? Dapat donasi pada saat itu 3 juta. Ternyata Bapak itu menerima berapa? 5 juta. Ditanya, yang 2 juta siapa? 2 juta saya. Jadi akhirnya terpatahkan semua. Itu sampai inisiatif sendiri? Ngasih sedekah nambahkan 2 juta? Ya iyalah, kalau saya gak nambah lo ngapain? Kenapa? Saya harus ngasih contoh dong. Saya ngumpulkan donasi dari orang, saya gak ngikut lah ya percuma. Kita ngajak orang baik, tapi kita gak ngasih contohnya ya percuma loh. Sampai waktu itu berlebih memang? Enggak. Istri, minta bedak. Jadi gini. Anak juga, anak tiga kan? Waktu itu anak tiga. Ya butuh biaya lah. Anda gak berlebih. Iya. Mohon maaf, polisi ya segitu gitu ya, cukup lah. Iya. Gimana? Mas, saya ini orang Islam loh, saya orang mu'min loh. Kita sedekah itu, saya terkadang, mohon maaf kalau salah. Pak, saya mau nyumbang mejit, tapi nunggu saya dapat rejeki ya. Salah itu. Sedekah dulu rejeki datang. Jangan sampean, saya mau bersedekah nunggu rejeki. Salah. Salah besar. Sedekah dulu, pasti akan dapat rejeki. Kan banyak nih teman-teman. Doakan saya dapat rejeki ya, biar saya salah. Saya sedekah dulu, pasti dapat rejeki. Dan saya yakin, banyak orang-orang dirmawan, yang aslinya, dia memang ahli sedekah. Kita lanjut yang ini nanti ya, yang dibabin kamtipan tadi. Nah, setelah itu berlanjut-berlanjut, akhirnya kita, teman-teman semuanya tadi terbantakan, akhirnya bubar. Oke. Bubar itu namanya Bapak Peduli. Bapak Peduli ya. Akhirnya Allah memberikan saya, sebuah nama, Yayasan Perkas Persinar Abadi tadi, dan sekarang semakin besar. Makanya saya yakin bahwasannya, kita harus ikhlas saja. Apapun yang dilakukan manusia, manusia bisa apa sih? Manusia gak bisa ngangkat derajat manusia lain, gak ada. Semuanya Allah semuanya, yang mau menjatuhkan kita, ngangkat Allah semuanya. Jadi kalau kita memang hidupnya tenang, kayak jenengan lah, jenengan memang bisa berkedip mata, kalau memang Allah gak berkedip, gak bisa. Makanya, kita hanya berharap sama Allah saja. Nah, itu masalah yang yayasan tadi. Terus, dengan orang gangguan jiwa. 221 per hari ini ya. Dan pasti nambah besok? Naik turun. Oh naik turun? Naik turun. Naiknya, ya karena dibawa. Naiknya karena saya bawa. Balik ah, kalau turunnya, karena dipulangkan. ketemu, ada yang almarhum, mohon maaf, minggu ini tiga almarhum. Tiga almarhum? Ya, minggu ini tiga almarhum, dan, keluarganya gak ada yang datang, keluarganya juga menolak, untuk kami antar jenazahnya. Cuma, nitip, foto aja. Contoh Pak, kirimi foto terakhir. Ada yang gak ketemu keluarganya. Kalau gak ketemu keluarganya, nanti kuburannya kita kasih Mr. Iq. Atau kita kasih nama. Contoh kemarin, saya gak tahu namanya, kami kasih tahu aja namanya Pak Imam. Sampai saya kasih nama Pak Imam, ya unggih. Nah, begitu ketemu nama Pak Imam, Pak Imam, Pak Imam. Pas meninggal itu diproses semua sama. Iya. Dan karena kita gak punya lahan, kami nitip, kami nitip, ke makam. Iya, makam-makam umum. Kan banyak tuh, banyak yang kita sudah kenal, titip melalui Pak Kepala Desa, Pak, saya nitip, Pak. Awal mula, saya ketemu orang dengan gangguan jiwa. Saya berangkat dinas, ada perempuan yang namanya Mbak Atun. Mbak Atun ini mohon maaf, hitam banget, hitam banget. Kotor? Bukan kotor, hitam. Kalau kotor itu, kayak putih, kotor, itu hitam banget. Hitam banget. Dan posisinya telanjang. Di Lamongan ketemu ya? Iya. Dan itu langsung saya lepas baju dalam saya ini, saya lepas kasih bajunya ke Mbak Atun. Nah, habis itu saya bawa pulang. Saya bawa pulang, saya titipkan ke istri. Habis itu, karena saya posisinya harus kembali, saya kembali lagi dinas. Ketemu lagi. Telanjang lagi. Saya ingat, sehari itu saya ketemu orang telanjang dua. Dan, orang telanjang itu, karena saya udah gak ada pakaian, saya telepon anak saya. Saya suruh antar baju, dimana saya menemukan orang dengan gangguan jiwa. Setelah saya kasih baju, saya kasih celana, orang dengan gangguan jiwa bisa begini, Pak Purnomo, tahu nama saya karena ngeliat itu. Iya, dia bisa baca. Pak Purnomo, terima kasih, Bapak polisi baik. Orang dengan gangguan jiwa. Nah, setelah saya bawa pulang, saya tanya-tanya, kenapa mas kok telanjang? Pak, saya habis dibukulin orang, bener ini, dibukulin orang sampai tangannya berdarah. Dan celananya dicopot, dipakai untuk apa, basah, bukus, betul. Dan dia bilang, dan saya yakin, pasti akan ada orang yang ngasih baju. Ternyata Pak Purnomo, Pak Polisi. Saya tanya, namun dia gak ngaku, dia mau kemana gak ngaku. Terus saya ajak pulang, saya ajak pulang, habis itu saya bawa ke kantor lagi. Begitu saya bawa ke kantor, dia cuma bilang gini, Pak, tolong saya jangan ditanya, mau kemana, dan nama saya siapa. Percaya dan gak percaya, masih itu saya paksa. Saya ini polisi lho, Pak. Saya paksa kemarin, Pak, kalau sampean melakukan hal-hal yang, gak bener gak boleh. Sampean kan tau, kalau telanjang itu gak boleh. Dia bilang, pokoknya, pokoknya dan pokoknya. Dan itu saya paksain, sampai ada hal, apa ya, mungkin di luar nalar lah. Apa tuh? Sampai saya itu kayak menggigil, kepanasan, dan saya harus minta maaf ke Bapak itu, ke Mas itu. Karena memang, saya melanggar, melanggar omongannya dia. Bapak jangan naksa saya, nanya nama saya siapa, saya mau kemana. Dan itu saya paksa. Dan itu sering. Kalau misalkan, teman-teman semuanya, yang nonton tayangan ini, ada orang pakai baju hitam, jalan, jalan, jalan nih, jalan-jalan pokoknya jalan, pakai baju hitam semuanya, songkok-songkok hitam, pakai tongkat. Itu mereka, bukan orang dengan gangguan jiwa. Itu orang lelaku. dan mereka memang ada ilmu yang, apa ya, diyakinilah gak tahu apa. Dan itu gak boleh diganggu memang. Dan awalnya dulu saya gangguin. Gangguinnya itu maksudnya, saya ajak ngobrol, saya tanya, dan mereka kan kadang gak ngomong nama saya, gini gak boleh. Dan itu baru saya tahu sampai sekarang. Jadi kalau kita ketemu mereka, udah kita bantu makan, kita kasih duit. Tidak, itu aja. Tidak usah ditanyain. Tidak, itu kalau orang-orang yang kayak gitu, jadi mereka memang jalan. Jadi yang kedua ini, bukan ODGJ Pak yang Bapak hari itu ketemu ya. Bukan, jadi ODGJ, orang dengan gangguan jiwa itu, sangat mudah diketahui, kalau mereka, tidak pakai sendal jalan. Nah, sampai pakai sendal gak kalau jalan? Pakai Pak. Kalau mereka sudah gak pakai sendal jalan, jalan di jalanan, itu sudah termasuk orang dengan gangguan jiwa yang, sudah bisa dikategorikan parah. Percaya gak dipercaya? Banyak mas gitu. Jadi saya nolong orang dengan gangguan jiwa, mohon maaf, tanda anu ya, yang memiliki ilmu-ilmu, tim saya yang kesurupan, banyak banget. Sampai gak takut ya Pak? Kalau takut, takut kadang. Yang terakhir kemarin itu, saya motong orang dengan gangguan jiwa, rambutnya 2 meter, di Blitar. Saya tahunya itu karena Pak Kepala Desa ngubungi saya. Pak minta tolong Pak, warga saya gini, saya datangin sama kru, lima. Begitu saya datangin, orang dengan gangguan jiwa udah bilang gini, jangan potong rambut saya, saya, rambut saya panjang ini, saya memang belajar ilmu, ngomongnya si masyarakat. Terus dia punya keponakan, keponakan yang ngomong ke saya gini, Pak, tadi Pak Desa ngomong, sebentar lagi ada tamu, saya maksudnya. Loh kok dari mana dia tahu? Pikiran saya, pikiran saya. Saya bujuk gini-gini, saya juga takut wasas, mundur akhirnya saya. Begitu saya mundur, saya tanya ke mas kandung saya, mas gimana gini-gini? Kalau kamu gak yakin, gak usah dipotong, tapi kalau kamu yakin, potong aja. Akhirnya saya balik lagi satu minggu, saya balik lagi ke situ, saya harus bisa memastikan bahwasannya, Bapak ini bukan punya ilmu, namun orang dengan gangguan jiwa. Begitu saya datang ke sana, saya cari informasi, kenapa si keponakan yang ngomong gitu, ternyata, mohon maaf kalau saya salah. Jadi keponakannya ini, kepingin pamannya itu, orang dengan gangguan jiwa, gak sembuh. Karena pamannya ini punya harta di situ, tanah di situ, yang mana, diharapkan nanti keponakannya yang? Dapet. Dapet. sedangkan saudaranya ini semuanya, kepingin sembuh. Makanya saya bawa pulang. Nah, begitu saya datangin, saya tanya, saya bisikin aja. Setelah saya bisikin, saya pastikan bahwa bahwasannya, Bapak itu UDGJ. Setelah UDGJ, udah saya bawa. Terus si keponakannya, marah-marah ke saya, saya sampaikan bahwasannya, saya kesini bukan hanya, sekedar konten saja. Dan saya sampaikan kepada teman-teman semuanya, banyak yang menilai, mudah mudah, ya, banyak yang menilai bahwasannya, saya hanya melakukan konten saja. Saya mohon maaf, kalau memang masih ada niat saya, kayak begitu. Namun, kami kepingin berharap bahwasannya, kita tulus ikhlas. Dua-duanya dimelitar, yang protes itu. Jadi, pada saat saya potong rambutnya, saya yakin orang dengan gangguan jiwa, saya potong, meskipun sempat ribut sama keluarganya. Dan saya minta tanda tangan, pertujuan keluarga, saya rawat. Saya rawat empat bulan, dan sampai sekarang, Alhamdulillah sehat. Sekarang masih, tapi masih di yayasan sampai? Sudah pulang, sudah dijemput, ya. Terus yang satu itu dari, Dibilang sehat itu gimana ya Pak? Sudah ingat namanya, sudah bisa kerja, sholat, segala macam, sudah benar-benar sehat. Dan kami sampaikan bahwasannya, harus dilanjutkan pengobatannya di Bukes Mas. Nah, terus yang satu lagi, saya datangin, biar keluarga menolak. Karena takutnya cuma dipakai konten saja. Terus si ibu kandungnya, silakan anak saya dikeluarkan dari, apa ya, pasung. Tapi saya gak mau tanggung jawab. Jadi saya sampaikan ibu, kami hanya minta tolong ibu tanda tangan, perawatan segala macam, kami rawat 10 bulan. Saya antar pulang, ibunya menolak. Saya telpon, ibunya menolak. Begitu, si pasien, lupa saya namanya, pasien itu bisa ngomong, saya video call, jadi saya rekam, dia ngomong, ibu saya sehat, kapan saya dijemput, sambil menangis. Akhirnya saya kirim ke teman saya di Polsek Militar, teman saya ngubungi ibunya, dilihatkan, ibunya datang ke rumah saya. Begitu ibunya datang ke rumah saya, ibunya dipeluk anaknya, Alhamdulillah ibunya menerima anaknya, sekarang dibawa pulang. yang Anda lakuin di yayasan itu apa sih Pak? Sampai ya tadi ya, mungkin saya juga mikir, oh DGJ, enggak, enggak, enggak bisa sembuh. Yang sampai lakuin itu, apa Pak? Kok bisa? Alhamdulillah sembuh ya, kita senang ya semua sembuh ya. Kesembuhan itu hanya milih Allah. Jadi apa yang kita lakukan, jadi yang pertama, kalau kita ketemu dengan orang gangguan jiwa, di jalanan dulu, pasti kita potong rambutnya. Kita mandikan, karena itu memang rukia pertama kali, yang harus dilakukan itu. Ya, dimandikan bersih, jadi aura-aura negatifnya, baru dihajak komunikasi. Kita bawa pulang. Dibawa pulang ke rumah saya itu, aura beruntaknya segala macam, masih ada. Dan maksimal, lima hari baru bisa stabil. Kalau sudah lima hari bisa stabil, baru dia bisa mengikuti mas. Jadi di tempat kami, Alhamdulillah, kami latih, bangun, setengah tiga sudah bangun. Kita tidur, mereka bangun. Saya kadang, ngantuk-ngantuk, mereka sudah, iya, bangun. Setengah tiga, mereka bangun. Sholat hajud, sholat hajat, sampai dilagunkan jikir itu, sampai subuh. Subuh, sholat, habis sholat subuh, mereka jikir lagi, sampai jam 6 pagi. Jam 6 pagi, bangun, sudah bangun, kita ajak olahraga, sampai jam 7, mandi, habis mandi sholat duha, habis sholat duha makan, habis makan minum obat, terus pengecekan kesehatan, bidan perawat sama dokter, habis itu mereka istirahat. Jadi siang lebih banyak istirahat. Jadi istirahatnya mereka ini, jam 8 pagi, sampai duhur. Itu istirahat total memang mereka. Jadi mereka bener-bener kita latih, apa ya, jiwanya, rohaninya kita latih. Nah, jadi, agamanya masuk, rukyanya masuk, ubatnya masuk, jadi komplek. Dan, Alhamdulillah, yayasan kami, percontohan nasional. Alhamdulillah, termasuk, yang kemarin juga, rame, viral, Pak Soni juga, sekarang membaik Pak. Oh iya. Tapi, tadi, mohon maaf Pak, tadi saya baca di komennya, Pak Soni ojo marah sih, gak lucu maneng kok. Tapi, Alhamdulillah sudah membaik ya. Pak Soni sudah membaik mas. Pak Soni, per hari ini, 20 hari. 20 hari. Namun ya itu tadi, namanya gini, orang dengan gangguan jiwa itu, kadang ada yang lebih sehat di luar. Sehat di luar maksudnya, gak usah di yayasan gitu, di jalan gitu ya. Karena apa? Karena kalau di luar, dia aktivitasnya bebas, makan segala macem, segala macem nih. Jadi kan setiap hari jalan, kalau di tempat kami kan lebih teratur, bangunnya segala macem. Dan itu perlu waktu, makanya perlu waktu 5 hari, untuk penyesuaian itu. Dan Alhamdulillah Pak Soni, sudah sihat banget. Pol sihatnya. Itu gimana Pak, awalnya ketemu Pak Soni? Soalnya, saya penasaran gitu. Jadi, awalnya, awalnya kan kami, kami pulang dari Borda nih. Kami masih, dinas di Borda pulang, terus ngelihat Pak Soni, di pasar babat itu ya. Pasar babat itu. Nah, terus dia pakai sarung, tanpa pakai baju. Udah biasa, seperti kita tegur-tegur gini. Loh kok gini orangnya? Lucu gini yaudah, keterusan akhirnya. Punya keluarga itu? Pak Soni punya adik kandung. Bapaknya sudah almarhum, ibunya sudah almarhum. Pak Soni sebatangkara. Adiknya? Adiknya di Surabaya, jual bakso. Pak Soni di, di Lamongan sebatangkara. Jadi kemarin, saya sudah ngubungi Pak, pihak desa. Karena kan, jangan sampai ada masalah Mas. Saya hubungi pihak desa, pihak masyarakat, Pak Soni agak nakal di desa. Ganggu, tetangga. Jadi pintunya orang, didobrak-dobrak. Jadi kemarin itu, khawatir Pak Soni, saya antar pulang. Tidak. Saya cuma memastikan, ini rumahnya Pak Soni. Jadi keluarga, tetangga, keluarga, termasuk adiknya, berharap, saya yang rawat. Jadi saya rawat. Itu memang dari kecil Pak Soni begitu, atau gimana sih Pak ceritanya Pak Soni? mengalami apa, dengan status adik-adik. Jadi gini, Pak Soni ini, umur 4, kelas 4, itu Bapak Nyal Marlum. Kelas 4 SD. Ibunya menikah, Pak Soni ngerawat adik. Jadi dia ini berdua, ikut sama pamannya. di usia 15 tahun, Pak Soni ini kerja, terus dikasih makan. Ini versi ceritanya adiknya loh ya? Adiknya bilang gini, setelah habis dikasih makan itu, Pak Soni bilang ke adiknya, adik, aku ini didadiknya wadal gitu loh. Wadal itu? Apa Pak? Apa ya? Apa? Semacam korban gitu, tumbal gitu. Nah, mungkin itu. Tapi ini, saya tinggal meneruskan omongannya adiknya. Itu ada di Youtube saya loh ya. Dijadikan wadal itu. Begitu habis makan, Pak Soni sampai rumah, langsung ngeblank. Sampai sekarang, sampai sekarang. Setelah kerja sama orang itu tadi, makan, pulang sampai rumah, sudah lupa. Tapi adiknya, apa? Kalau, ini mas saya ngomong apa nih? Atau punya? Mas Soni ini, tadi cerita ke adiknya, jadi adiknya itu paham, oh berarti kakak saya dibikin itu. Respon? Bapak-bapak alam loh ya, bener atau enggak kita enggak tahu. Jadi ngerawat orang dengan gangguan jiwa, memang susah mas. Berat, kalau kita bener-bener enggak, enggak totalitas, enggak bisa. Ya contoh Pak Soni lah, kalau diajak ngomong, ada nyambung ya Pak? Kalau Pak Soni termasuk enak sekali. Orang dengan gangguan jiwa itu, kalau sudah halusinasi, atau gaduh gelisahnya sudah muncul, masih sangat amat bahaya. Kalau ditempeleng, saya enggak sekali dua kali. saya ngasih nyuapin makan, saya nyuapin makan, tahu-tahu saya digigit ini, sampai robe ini. Loh, istri saya waktu mau, apa itu, ngasih obat hijau-jauh ditempeleng. Iya. Iya. Waktu sholat ya, saya cerita ya. Gimana itu? Waktu sholat subuh nih. Allahu Akbar, tahu-tahu tidur di depan saya itu. Posisi telanjang. Hah? Loh iya, posisi di telanjang. Kadang sholat isa, saya lupa, pokoknya pada saat sholat ya, sholat Allahu Akbar, berak itu, kencing, oh bibis. Jadi jamaah saya itu, buyar semua. Ada, yang, dulu sempat makan BAB-nya, dulu sempat makan, minum, ya maksudnya ya, minum, air kencingnya itu diminum. Itu pertama kali kita menemukan, dan itu benar-benar kita harus ikhtera sabar. Sabarnya harus bol. Jadi, begitu dia keluar dari karwandi itu, udah. Dan Alhamdulillah semuanya, bisa normal, sehat. Banyak yang datang awalnya, gak bisa sholat, gak bisa ngaji, sampai hatam Quran. Banyak. Sampain komunikasinya itu gimana sih, Pak? Kalau pertama kali. Mungkin kalau ngomong sama saya kan, yang gak nyambung lah, apa, teman-teman ODKJ itu gak, gak bisa. Saya juga gak bisa komunikasi sama mereka. Kok, sampein bisa. Saya jadi polisi, Mas. Orang dengan gangguan jiwa, dulunya punya memori. Semuanya. Saya itu meneliti sendiri gini, saya menemukan orang dengan gangguan jiwa, mbak-mbak perempuan. Gak bisa saya ajak ngomong sama sekali. Namun pada saat saya nyanyi, bintang kecil, itu nyambung. Karena ada memori itu. Iya, dan memori itu, memori pas anak-anak, pasti dia kuat sekali. Saya gak ada yang, gak ada yang ngasih tahu, namun saya pakai itu. Nah, akhirnya nyambung lah. Dan, mohon maaf, orang dengan gangguan jiwa itu punya hati dan perasaan. Jadi kalau mereka, kita rawat dari awalnya di jalanan, selama tinggal sama saya, saya kasih makan, saya yang mandikan sendiri. Mohon maaf, setiap hari kemis, semua rambut harus bersih. Bulu ketiak, bulu kemaluan, semuanya saya yang motong rambut sendiri. Namun karena sekarang sudah hampir 200 lebih, saya kewalahan. Saya potong sendiri, saya kasih parfum sendiri, jadi saya tahu, oh ini sakit apa, sakitnya gini saya tahu. Dan kalau mereka sudah benar-benar sihat, mereka akan nangis sama kita. Banyak, di saat saya pulang dinas, saya masuk ke yayasan, mereka merangkul saya gantian. Banyak. Monggo silahkan datang ke rumah saya. Sampai melihat betapa mereka ini memiliki hati yang luar biasa. Jadi kita suapin, kita kasih makan, orang sakit kita obatin, luar biasa. Itu caranya. Sampai punya tim sendiri, ada berapa Pak? Ini tim yang apa? Yang merawat mereka. Jadi untuk dokternya ada dua, terus untuk perawatnya kami dibantu dari Pukis Mas, istri saya juga bidan, terus dari kita perawat sendiri ada dua, berarti tenaga medis ada lima. Ada lima. Untuk tenaga yang bantu-bantu, laki-laki itu ada tujuh. Juru masyaknya satu. Sampai nyari orang-orang, kayak mereka yang mau merawat, sama seperti Bapak itu, dimana Pak? Karena tadi ini loh, sampai beberapa kali mention soal ikhlas. Nyari orang yang ikhlas itu kan. Mereka kita bayar Mas. Bayar juga. Mereka kita bayar. Tapi kalau meskipun dibayar, tapi kalau gak ikhlas. Jadi gini. Jadi mereka sering, sering saya kasih tahu bahwasannya, gak boleh main tangan. Orang dengan gangguan jiwa, ini apa ya, balesannya kontan. Balesannya kontan. Jadi kalau ada orang dengan gangguan jiwa yang kita ganggu, apalagi dengan kekerasan, balesannya kontan. di dunia. Dan itu sudah saya sampaikan ke teman-teman saya. Awas. Jangan. Dan mereka, begitu ada balesannya, baru sadar. Dan saya kasih tahu bahwasannya, kalau jenengan ini kerjanya, cuma nyari duit, percuma. Gak dapat apa-apa, cuma dapat capek. Dan Alhamdulillah, separuh lebih, dari yang membantu saya ini, dulunya mantan pasien juga. Oh ya? Ya. Dulunya mantan pasien, terus ada karena keluarganya gak mau menerima, nah karena mereka juga bantu kita, mereka kita kaji. Ada yang perempuan malah luar biasa. Ya balesannya kontan ya Pak. Yang gak kontan tuh, karena gini ya, di masyarakat kita kan ODGJ, jaminannya surga. Betul. Pak, kenapa sih, saya gak senang dengan orang dengan gangguan jiwa? Manusia, jenengan sama saya, kalau kita, kita punya teman ya, kita punya teman, setiap hari kita ajak ke warung, beliin rokok mungkin, dikasih minum, dikasih makan, terus temannya kita itu sukses. Terus ketemu sampean, sampean gak ditegur, atau sampe negur dia, dia cuek marah gak? Iya. Marah. 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 Dan kalau kita menolong orang dengan gangguan jiwa, sampean mau berharap apa? Sampean mau berharap di ucapan terima kasih? Enggak. Ditempeleng iya sampean. Jadi di saat kita, ngasih makan ke orang dengan gangguan jiwa, hanya ikhlas saja yang sampean keluarkan. Di saat nasi air itu masuk ke dalam ini, Allah yang akan membalas sampean. Sudah. Sampean mau dibilang orang apa, dan itu saya rasakan, wah ini Pak Purnomo pencitraan segala macam. Mohon maaf. Baru kali ini saya buka. Bahkan teman-teman saya bilang bahwasannya, apa yang saya lakukan ini pencitraan, agar saya mendapatkan penghargaan untuk sekolah perwira. Jauh dari itu. Kejarlah duniamu, jangan tinggalkan akhiratmu. Kejarlah akhiratmu di dunia mendekat. Kalau kita cuma berharap penilaian pimpinan, pimpinan kita ini berganti mas. Capek orang melakukan hal yang baik, kalau cuma kepingin dinilai pimpinan, capek mas. Tenaganya iya, duitnya iya, pikirannya iya, namun di saat kita melakukan hal yang ikhlas, Allah ganti berkali-kali lipat. Siapapun pimpinan kita, kalau kita melakukan hal yang ikhlas, pimpinan kita pasti mendukung. Saya punya teman, dia seorang pegawai di rumah sakit. Dia awalnya gilang gini. Sama, dia juga dipengaruhi teman-teman saya juga. Ah itu purnomo pencitraan aja, kepingin gini-gini. Sampai akhirnya dia datang ke rumah saya, Masya Allah memang samain iya. Dan lakukanlah mas, kegiatan hal yang baik. Yakin anak turun kita, pasti akan dibantu orang-orang juga. Iya. Iya. Gitu loh. Pernah ngebayang gak sih Pak, kalau orang-orang yang dibantu, apa yang dibantu sampean itu ya, sama teman-teman lain juga. Itu nanti di akhirat sana, Gulaiki Pak Purnomo gitu. Mas, kemarin, kemarin ya, kita yang dari Pores ya, kemarin ya, kemarin saya ajak Pak Soni, itu ke Pores. Saya ajak pulang. Di tengah perjalanan, Pak Soni bilang gini, apa yang sampe ngomongkan nanti? Pak Purnomo ini baik, mudah-mudahan masuk surga. Nanti kalau Pak Purnomo gak di surga, tak angkat, tak masukkan ke surga, itu Pak Soni loh yang ngomong. Pak Soni yang ngomong itu. Saya akan cari namanya Pak Purnomo, di surga nanti Pak Purnomo. Dan mudah-mudahan, Allah ridha nantinya. Jadi pengen ketemu Pak Soni, Pak, saya mau diajak juga Pak. Pak Soni hebat mas, Pak Soni luar biasa ilmunya. Ada ini cerita, seorang bapak, seorang bapak ini memiliki anak, tiga-tiganya pengusaha. Tiga-tiganya pengusaha. Namun, si bapak ini pisah sama ibunya, dan sekarang ada di tempat saya. Anaknya, besok aja enggak. Anaknya, telpon aja enggak. Setiap kali saya pimpin jamaah, habis sholat jubu, bapaknya masih nanya. Pak anak saya kemana, kok gak besok, saya bilang, saya kuatkan. Dan itu selalu yang bikin saya menangis. Karena saya, waktu dinas di Kalimantan Timur, bapak saya almarhum, karena pesawatnya ditunda saya, sampai saat ini, gak sempat ngeliat almarhum bapak saya. Jadi kalau saya melakukan hal-hal yang baik, saya cuma berharap mudah-mudahan nyampe. Ke almarhum bapak. Banyak mas, di tempat kami. Ada yang sengaja dititipkan, disuruh buang. Ada. Begitu kami jemput, baru dua minggu kita rawat, sudah WA ke saya. Pak, minta tolong, kalau Pak Purnomo bersama tim, sudah gak mampu, dan tidak ikhlas merawat, bapak saya. Tolong dibuangkan di jalan. Lilahita Allah. Di tempat kami, yang ceritanya kayak begini, ditolak keluarganya, ada 17 orang. Dan kami rawat, sampai almarhum, mudah-mudahan nanti kita bisa istiqomah. Belum yang terlantar. Jadi di tempat kami, biar gak salah paham, Mas, kami ini swasta, ya, banyak, mumpung kami di sini ya, banyak orang-orang yang datang ke tempat kami, dengan tujuan masing-masing, saya mohon maaf, jika kami gak bisa melayani, karena kan kami swasta, bukan apa ya, bukan kayak pemerintah. Ya, kami memiliki keterbatasan. Ada juga beberapa, teman-teman yang dari Bukis Mas, bawa pasien ke tempat kami, yang kami tolak. Karena keterbatasan Mas. Ya, keterbatasan. Terus memang ada juga yang dititip, dan bayar. Di tempat kami sekarang, 221, kalau semuanya gratis, kami gak mampu. Dananya ada yang memang dibayarkan keluarga, donasi, ada juga, dari mana Pak sumbernya? Ya, jadi, dari konten, kebanyakan dari konten kami. Konten Youtube? Ya, konten Youtube itu kami alokasikan ke sana. Terus, ada yang beberapa yang dititip, namun sebelum mereka dititip, sebelum mereka berbayar, kami kasih tahu, ini menunya makannya setiap hari. Mohon maaf, kalau kepingin kaya, sudah cukup insya Allah. Kami cuma kepingin, bermangfaat saja Mas. Berapa Pak operasional? Kurang lebih 350, 400 juta, setiap bulan. 400 juta, setiap bulan. Karena ubatnya juga, apa ya, bukan ubat yang standaran, enggak, ubatnya bagus kok. Mohon maaf, enggak ada bantuan dari pemerintah, instansi yang kesehatan, gitu. Kalau bantuan, kalau untuk bantuan dari pemerintah, yang berupa uang, enggak. Bukan enggak ada. Enggak, dan kami mohon maaf, kami menolak. Kenapa Pak? Jadi gini, ada beberapa instansi yang mau bantu, namun kami tolak bahwasannya, kami bisa mandiri. Kami kepingin banyak yayasan-yayasan, yang belum mandiri, bisa seperti kami. Mas, saya mengucapkan terima kasih, kembali lagi saya mengucapkan terima kasih, buat netizen Indonesia. Dari bantuan netizen ini, operasional kita, teranuh, tercukupi. Dari konten-konten sosial itu, kami tercukupi. Jadi kalau ada orang yang nyumbang, datang ke kami, enggak kami itulah. Boleh. Namun kalau ada dari instansi, memang kami enggak ngambil, kami enggak terima. Jadi secara personal, monggo. Iya, tapi kalau dari ini, enggak. Jadi kami arahkan, coba ditolong, bayasan yang sekiranya belum berkembang. Jadi saya, pokoknya, saya kepingin berharap, sebelum saya almarhum, ada beberapa musyola, ada beberapa majid yang kita bangun. Dari hasil konten YouTuber, mau belajar bahwa itu. Itu mimpinya. Dan mohon doanya, mudah-mudahan, kita akan bikin, terbesar sejahat timur. Dalam artian, tanda kutip, di tempat kami, tidak ada pasien yang dipasung. Alamatnya di mana sih Pak? Di Lamongan ini? Alamatnya di Desa Ngungok. Desa Ngungok? Ngungok. Ngungok. Iya, Kecamatan Modo, Kabupaten Lamongan. Langsung aja di Google. 350 sampai 400 juta operasionalnya sebulan, rata-rata segitu ya. Kalau pendapatan dari YouTube itu berapa Pak? Kalau pendapatan dari YouTube itu naik turun Mas. Ya, naik turun, kalau dulu, awal-awalnya sempat kaget. Sempat 300 juta, namun sekarang 150. Ya, berarti kekurangannya, banyak yang bantuin. Banyak banget yang bantuin. Gitu loh. Makanya, operasionalnya yang diayasan segitu, 350 juta, untuk kegiatan kita di luar segala macem. Gitu. Kembali lagi bahwasannya, saya bersyukur saya jadi seorang polisi. Karena di saat saya jadi polisi, orang lebih percaya. Ya. Orang lebih percaya, oh ini Pak Purnomo polisi gitu. Dan saya kepingin menunjukkan bahwasannya, polisi harus jadi polisi yang baik. Polisi harus hadir di tengah-tengah masyarakat. Dan saya dikasih waktu dan ruang yang lebih, oleh Bapak Kapolres, oleh Bapak Kapoldah, bahkan oleh Bapak Kapoli kemarin. Jadi kegiatan sosial, ayo lanjut terus. Tapi kadang-kadang saya, ya tadi juga nemu di kolom komentar, kalau nanti ke depan, ada yang mengenal, bukan Pak Purnomo polisi, tapi oh Pak Purnomo bupati. Janganlah. Saya harus tetap jadi. Tapi gak ada untuk kemungkinan tuh. Maksudnya artinya, gini, manfaat yang sampai maksimalkan sekarang, misalkan segini nih, sebagai menjadi polisi. Tapi dengan jabatan, dengan kekuasaan, atau yang bisa membuat kebijakan, manfaatnya kan bisa lebih besar lagi ya? Lebih besar. Lebih gede lagi tuh. Mas, manfaat lebih besar, gak harus jadi bupati. Jadi Pak Polisi, manfaatnya luar biasa. Pak Bupati gak bisa nangkep maling loh. Tapi kalau Pak Polisi, bisa nangkep maling. Saya mohon doanya saja, mudah-mudahan nanti saya sampai pensiun, saya bisa jadi polisi yang baik, polisi yang manfaat, polisi yang amanah. Tidak harus anu kan, tidak harus jadi bupati, enggak. Gitu. Sebaik-baik manusia itu, yang bisa bermanfaat, buat orang lain. Banyak sih yang ngomong gini-gini, jangan. Ada yang pernah nawarin ya Pak? Sampean aja yang nawarin. Nah, pokoknya saya kepinginnya, saya tetap jadi polisi. Ya, kami doakan sih Pak, Bapak Tuhistikomah itu Pak. Termasuk, saya juga gini, kalau tadi Bapak bilang kan, naik turun ya Pak, pendapatan di monetisasi kan. Itu seandainya nanti memang, monetisasi itu kecil banget. Saya boleh cerita gak? Boleh, boleh Pak. Di saat, saya pendidikan kemarin, kebutuhan beras, sebulannya dua ton. Dan pada saat itu, beras tinggal tiga karung. Mas, Allah itu, menjadikan saya sama istri saya ini, memang dipilih Allah untuk, merawat mereka orang dengan gangguan jiwa. Kenapa kita harus takut, kalau Allah yang ngasih. Sampaihan, kalau sudah dikasih istri, dikasih anak, jangan takut Allah ngelepas rezekinya anak sama istrinya. Sampaihan. Saya gak pernah takut. Di saat, beras saya tinggal tiga karung, besok ada ibu-ibu, ada yang namanya Bu Enggan lah, ada yang namanya Bu, siapa ya? Pak, saya kirim beras, siapa ya? Bu Nuri, banyak, banyak. Ada yang namanya Pak Erwin, banyak. Allah itu menitipkan mereka, dengan rezekinya mereka. Saya disini gak takut. Dan lanjut terus lah ya. Iya. Dari hasil konten kreator, ini Alhamdulillah, kami gandeng adik-adik mahasiswa, adik-adik mahasiswa kami berikan beasiswa, dan itu kami pilih sendiri. Oh, dari Iayasan ini juga ya? Iya, dari hasil konten kreator itu, dari Youtube itu, kami berikan beasiswa, dari adik-adik mahasiswa, terus untuk ojek gratis masih, amplop senyum masih, nasi bungkus masih, dan kegiatan bulanan kayak bedah rumah, Alhamdulillah, Januari ini kami melaksanakan kegiatan bedah rumah 2, Februari 2, dan insya Allah terus. Dan itu kami kembalikan lagi kepada warga yang membutuhkan. Makanya sekali lagi kami mengucapkan terima kasih, buat semuanya orang, yang selalu nonton kegiatan kami. Dan tim kami juga ini Pak, bikin ya semacam pertanyaan lah di Instagram, kesan mereka itu terhadap polisi. Iya. Mungkin saya juga termasuk, pernah menganggap polisi itu seperti apa ya, kalau tilang ya sepolisi, terus ada salah apa ya, nah itu, itu ada tuh Pak yang merasa kayak gitu Pak, ada yang, ini orang yang suka nyari kesalahan, polisi itu. Ada yang ya santun, ada juga ada yang positif-positif, tapi yang nggak sedikit, yang juga melihat polisi itu negatif. Kalau itu kan penilaiannya orang masing-masing. Saya boleh nggak mengibaratkan. Gimana, gimana, gimana. Jadi seumpama saya, saya keluar malam. Saya keluar malam dengan menggunakan sarung. Keluar malam ya mungkin jam 1 atau jam 2. Kalau yang melihat saya ini, seorang ulama, seorang kiai yang hatinya bersih, melihat saya, pasti dia bilang gini, oh ini Mas Purnomo ini keluar malam, karena dikiran sambil jalan. Tapi kalau orang itu yang pikirannya jelek, mungkin, mungkin ya, mungkin maling atau mungkin preman, karena dia nggak kenal saya, pakai sarung malam, oh ini Pak Purnomo ini, mau melakukan hal yang negatif. Jadi memang, ada orang yang menilai itu, sesuai dengan kadar ilmunya. Oh ini menilai polisi yang jelek, ya mungkin dia ketemu polisi yang kurang bagus. Dan, saya pesampaikan kenjenengan semuanya, saya Pak Purnomo bisa melakukan hal yang kayak begini, karena saya menyontoh polisi-polisi lain yang lebih baik dari saya, yang tidak mengenal medsos. Kalau saya kan mungkin orang kenal saya kan gara-gara medsos saja, namun masih banyak polisi-polisi yang kerja tanpa diketahui medsos yang kerjanya luar biasa. Dan mereka saya jadikan contoh. Jadi buat teman-teman semuanya, ayo kita angkat citra polisi yang baik, yang kurang baik, kita doakan aja mudah-mudahan jadi baik. Buat teman-teman polisi tetap semangat aja, ngelayani masyarakat, ngelindungi. Sudah. Menurut saya pribadi, orang yang masuk surga duluan itu polisi. Katanya penyiar, Pak. Kenapa? Ayo. Sampai dulu aja coba. Kenapa kok? Ayo. Kalau kata orang-orang nih, ini yang masuk surga duluan ini penyiar nih. Karena dia yang bantu orang, apa, nggak kena macet. Ya. Nemuin anak ilang. Iya. Katanya begitu. Apa kita gandeng-gandeng aja, Pak? Ya. Jadi gini, makanya buat teman-teman semuanya, teman-teman polisi, kita bisa loh jadi orang pertama kali masuk ke surga. Kita kerja yang bagus, kerja yang jujur, ya toh. Kalau misalkan ada pelaku kejahatan, judi semua, judi udah, tangkep proses masuk surga duluan. Kalau yang lain, nggak bisa. Yang punya hak untuk nangkep polisi, kita tangkep, kita proses masuk surga duluan. Tapi jangan sampai kita jadi orang yang masuk neraka duluan. Jangan. Kalau penyiar kan cuma ngomong toh aja. Kalau polisi kan nangkep proses, iya. Katakan AA. Jadi saya, saya sebagai polisi, tetap teman-teman, yang jadi anggota polisi semangat. Kita harus yakin bahwasannya, pekerjaan kita ini mulia. Mas polisi itu bukan pekerjaan loh. Polisi itu profesi. Iya. Meskipun dia di rumah, dia tetap seorang polisi loh. Benar. Coba sampai penyiar, emang di rumah bisa jadi siaran? Enggak. Kayak dokter segala macem. Meskipun di rumah, dia jadi polisi itu profesi untuk mengabdi. Kita tidur ada maling, tetap kita jadi polisi. Makanya, saya mohon doanya, mudah-mudahan teman-teman yang belum baik, bisa jadi baik, dan yang sudah baik, tetap harus berbuat baik, layani masyarakat dengan ikhlas. Ujungnya yayasan sampean, yang sampean bentuk ya, dari beberapa tahun lalu, ya artinya tadi juga sampean bilang kan, orang tuh ada ujungnya, ada abisnya, kalau habis masanya di dunia ya udah meninggal, udah gak ada gitu. Terus gimana sampean, legasinya ke teman-teman, atau khawatir gak sih Pak? Jadi gini, Atau pernah kepikiran nanti gimana nih? Ya, saya mohon doanya, dalam tahun ini kita akan kembangkan lebih besar lagi, saya juga mohon doanya, yayasan kami nanti akan jadi yayasan yang besar banget, kami kepingin, lingkup Jawa Timur dululah, jadi kami kepingin terbesar Jawa Timur, jadi tempatnya kami nanti, kami bikin pondok, pondok rehab mental, jadi ini nanti kami, kami sudah ada lahannya Mas, kami sudah memiliki tiga lahan, satu lahan itu di atas bukit, jadi nanti di sana yang sudah sembuh-sembuh, total semuanya di sana, aktivitasnya di sana, kita siapkan tempat ibadahnya, dan tempat ibadah itu bukan hanya masjid loh, karena orang dengan gangguan jiwa itu kan gak tau, saya gak tau ini, kita nampak betul, kita nampak semuanya, jadi kita bikin besar, dan saya sih berharap kemarin anak saya masuk di kedokteran, masuk di kedokteran untuk melanjutkan ini, gitu loh, namun yakinlah bahwasannya, kita tidak akan pernah kekurangan orang-orang baik, di mana itu lahan-lahan itu? Lahannya semuanya di Lamungan, di Lamungan, gitu loh, jadi banyak sih kemarin itu kita kerjasama, jadi dari UMKM, UMKM, dari itu ngelatih, bikin jajanan, bikin kerajinan, bikin saplon, terus bikin kaligrafi, pasien-pasien kami kami latih, bikin sabun segala macam, dan, ini program kami yang terbaru, ya program kami yang terbaru ini, kami ada sedekat UMKM, sedekat UMKM itu, dari hasil konten Youtube kami, kami sisikan setiap bulan, sama beberapa teman-teman, teman-teman sendiri, kami gak membuka donasi dari luar, kalau kami membuka donasi dari luar itu, kami takut tanggung jawabnya, tapi kalau teman-teman sendiri kan tahu, sampai niti berapa, mbak niti berapa, semuanya terkumpul, dan itu kita bikin sedekat UMKM, per dua minggu sekali, kita ngelatih 25, keluarga do'afa, yang mana itu termasuk doa saya mas, jadi saya berdoa ya Allah, nantinya setelah saya jadi seorang perwira polri, saya nanti kepingin, dimana saya ditugaskan disitu, saya akan bikin, sebuah kelompok UMKM, yang mana ibu-ibu, mohon maaf sekarang ada pinjol, ada rentenir, saya kepingin mereka terlepas, dari hutang dan riba itu tadi, caranya gimana, kita latih mereka, silahkan datang ke tempat kami, per dua minggu sekali, kami bikinkan basar-besar, ya ada hiburannya, hiburan solawat segala macem, untuk kami latih ibu-ibunya, kami latih jualan segala macem, modal dari kami, dan saya nggak kepingin, di lingkungan itu, ada mohon maaf ya, ada yang nggak bisa makan, ada yang nggak ada pekerjaan, jadi dibuatin satu desa gitu? bukan satu desa, satu tempat lain, ya kayak apa ya, itu ada lapangan, kita pakai UMKM di situ, jualan apa aja boleh, dan nantinya, kita akan jadi contoh, kita akan buat, desa itu jadi contoh, kayak kampung bebas, bang titil gitu, ya, jadi mudah-mudahan, kan kasihan ya, kita buka aplikasi aja sekarang, pinjol buahnya, aduh, iya, terus belum yang di rumah-rumah, datang-datangin itu, saya kemarin, sempat ketemu seorang ibu, ibu itu, gendong anak kecil, suaminya, lari dengan perempuan lain, ibu ini nggak berani pulang, karena dia di tagi rentenir, saya sama mas Kuko, sama mas Sadi, ketemu di jalan, akhirnya ibu itu, kita kasih modal 5 juta, kami antar pulang, di rumahnya lo sudah ditungguin, dua orang rentenir, yang, yang tanda kutip, yang kayak kooperasi-kooperasi gitu, sampai gimana, dikasih modal, tapi kan setiap hari dia lah itu, mudah-mudahan kita bisa, dan saya mohon doanya, mudah-mudahan, kita bikin satu kampung dulu, semakin besar, semakin besar, gitu. Banyak pengalaman menginspirasi ya, yang akhirnya menjadikan Pak Purnomo ini, kayak sekarang gitu, bantu orang, termasuk tadi Bang Titil juga, itu juga pernah ada pengalaman juga Pak, sama Bang Titil? Sampai kena juga, atau siapa gitu? Kalau Bang Titil, enggak lah saya, saya cuma gini, saya ingat sekali, Bang Titil itu udah lama loh, mas ya, emak saya, emak saya ini jualan, jualan apa, kopi, jualan jualan macam itu, menyokolakan saya, emak saya pinjem, itu pinjem Bang Titil itu, di kampung kan, apa tau, setiap bang harian itu, iya, dan kalau sudah punya utang itu, kasihan lah. Ibu saya kerja, bangun orang, di saat orang lain tidur, ibu saya itu bangun loh, bikin kopi, persiapan, bikin jajan, tapi ya enggak, enggak bisa menikmati, karena ya, banyak utangnya di Bang Titil tadi. pernah ngedun gak sih Pak? Ngedun, kalau ngedun, sering kemas kadang, tapi, ngedun itu banyak faktor, namun, yang bikin saya semangat lagi gini, tidak semua orang loh, dikasih amanah kayak saya, dan kalau saya dikasih amanah ini, Allah pasti akan mampukan, ngedun itu kayak tadi ya, beras habis, pasien sakit, mohon maaf ya, pasien sakit ke rumah sakit, bayar loh mas, dan itu, uang kami berbadi, kemarin, pasien meninggal dunia, kami semuanya yang, namun, donnya sesaat aja, karena kami yakin, banyak orang yang datang, nyatanya kan, berjalan sampai tujuh tahun, iyalah, lewat-lewat aja, lewat-lewat aja, karena memang Allah itu, kalau ngasih kita amanah, tanggung jawab, pasti sama rezekinya, ada pesen gak sih Pak? Gimana sih ngerawat, supaya ikhlas, bukan cuma, gini loh cara mandinya buka, tapi supaya, supaya ikhlas tadi itu gimana ya? Buat ngerawat keluarga sendiri, karena tadi saya perhatin banget Pak, ada anak yang, udah deh buang aja deh Bapak saya gitu loh, manusia itu kan jalan kan tinggal, tinggal ngikutin reelnya tuh, seorang ibu, dikasih anak, mungkin sakit orang dengan gangguan jiwa, seorang anak, dikasih mungkin ibunya dengan gangguan jiwa, itu pasti kuat, saya sedih, kalau ada orang yang minta tolong ke saya, bilang bahwasannya, bapaknya orang dengan gangguan jiwa, saya bilang, Mbak atau Mas, sering, sering sekali, bukan kok saya gak mau ngerawat, daripada njenengan jauh-jauh, pergi ke Tanah Suci, Haji, sampai ngerawat, Bapak Ibu Sampayan, di usia mendekati, akhir hayatnya itu loh, ganti nih kemancah Sampayan, ngapain sampai jungkir walik, sholat segala macem, kalau njenengan gak mau ngerawat, Bapak Ibu Sampayan ngapain? sering, dan kalau sudah saya kasih tau begitu ngeyel, ya sudah samin kirim ke saya, kalau memang njenengan gak mampu ngerawat, surganya Sampayan, mohon maaf, kadang kita gak yakin sama Al-Quran, rawatan Bapakmu, rawatan Ibu, museng ikhlas, rawat kasih makan orang dengan gangguan jiwa ikhlas, yakin soge mas, soge, soge itu belum tentu hartanya, cari pekerjaan gampang, yang belum ketemu jodoh, ketemu jodoh, yakin, ayo kita berlomba-lomba, ya Allah mudah-mudahan amal yang saya lakukan, meskipun kecil, kita berharap Allah itu ridho, kalau ridho luar biasa, dan ayo kita lomba-lomba, mumpung masih diberikan kesempatan oleh Allah SWT, amin, ya, memang merawat orang dengan gangguan jiwa, berat mas, berat ya, namun kok Alhamdulillah, gak pernah kejadian di rumah, kalau ditempeleng, ya tadi saya bilang tempeleng ya, ditempeleng aja kok, dipukul ya, kalau dilimpar batu ya, dipukul sampai ini ya, namun kalau megang-megang pisau gak, karena di tempat kami gak ada, itu, dan, selama saya merawat orang dengan gangguan jiwa, Allah memberikan kelebihan, setiap doa-doa saya, semuanya terkabul, Ya Allah, saya tahun ini, kepingin memberikan hadiah, umroh ke beberapa orang, dikabulkan Allah, Ya Allah, saya kepingin ini, dikabulkan Allah, semuanya, selama merawat orang dengan gangguan jiwa ini, Masya Allah, ucap saya semuanya, kayaknya diiyakan sama Allah, semuanya, bukan kok enggak, semuanya, jadi buat teman-teman semuanya yang nonton tayangan ini, berbuat baik itu tidak mahal, cobalah saman ya, kalau ada orang dengan gangguan jiwa, saman tes saya, saman dateng, saman kasih makan, saman bahkan nasi bungkus air minum, saman tungguin, setengah jam nantilah dia diem, berubah total, karena orang dengan gangguan jiwa, juga manusia punya perasaan dan hati, siapa tahu mereka bilang begini kan, mereka masuk surga loh, bener apa enggak, begitu masuk surga, ya Allah, saya pernah dikasih makan saman jenengan, siapa tahu dia narik jenengan kan, kita enggak tahu. Pak Munomo, terima kasih banyak Pak. Ya, kata, kalau kata sampean, polisi yang masuk surga, pertama, mohon saya diajak Pak. Begitu juga saya Pak. Sama mengajak saya ya. Kata sampean penyiar. Baik, ya, semoga tayangan ini, bermanfaat, buat Anda semua, yang tadi ya, siap. melihat, ODGJ, melihat orang yang sedang kesusahan, karena, ya tadi, saya terketuk banget Pak, ketika Anda bilang, percuma sholat jungkir balik, kalau lingkungan sekitar kita, juga masih ada yang kesusahan ya Pak ya. Percuma kita ibadah, jauh-jauh kita nak uji. Tapi, saudara kita sendiri belum, bisa makan. Terima kasih banyak Pak, atas inspirasinya Pak. masuk saat, setiap verify. iya, weh, tetap tahu, necesita sea keượcu, shire, ida saja. ownニaj imagination, Anda yang terbaik. terbaik. Terima kasih telah menonton!